Untuk mengetahui saksi-saksi yang merupakan tokoh publik di periksa Bareskrim terkait kasus kuoteks dengan tersangka Doni Salmanan, sudah bersama kami Rizka Dior langsung dari Mabes Polri, Jakarta. Selamat sore Rizka, siapa saja pihak yang di periksa dan bagaimana jalannya pemeriksaan hingga sore hari ini? Ya, selamat sore Sava, Abraham dan juga pemirsa memang pemeriksaan hingga sore hari ini masih berlangsung di dalam gedung Bareskrim Mabes Polri, dimana memang menurut pemantauan kami, sejak pagi hari tadi kiranya ada tiga orang influencer yang hari ini memenuhi panggilan Bareskrim Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan terkait kasus tindak pidana, pencucian dan juga penipuan sejumlah uang melalui aplikasi Trading Vortex yang melibatkan tersangka Doni Salmanan, dimana ketiga influencer ini diantaranya ada Reza Arab yang datang terlebih dahulu pada pukul 9 lewat 45 pagi hari tadi lalu disusul oleh Arief Muhammad yang datang pukul 10 waktu Indonesia Barat dan pada pukul siang tadi pukul 13.30 ada Atta Halilintar yang juga datang ke Bareskrim Mabes Polri untuk memenuhi panggilan terkait menjadi saksi agar pihak kepolisian mengetahui sejumlah penelusuran terkait aset dan juga aliran dana yang diberikan oleh Doni Salmanan kepada ketiga saksi hari ini. Seperti yang kita ketahui juga Syafa dan juga pemirsa bahwa ketiga influencer ini memang sempat terlibat oleh Doni Salmanan karena adanya sejumlah transaksi ataupun penerimaan uang tunai ataupun barang diantaranya seperti Reza Arab yang sempat menerima sejumlah uang 1 miliar rupiah pada saat memainkan game online secara live pada bulan Juli lalu. Lalu kalau Arief Muhammad sendiri juga sempat melakukan transaksi jual beli mobil karsera 9114S yang dibeli seharga 4M oleh Doni Salmanan sebagai hadiah ulang tahun istrinya dan Atta Halilintar sendiri yang juga pernah menerima satu tas mewah pada bulan Desember lalu sebagai hadiah ulang tahun yang diterimanya dari Doni Salmanan. Hingga saat ini memang meskipun pemeriksaan masih berlangsung kiranya pihak kepolisian juga sudah menerima sejumlah barang bukti dari kasus tindak pidana penipuan dan pencucian uang ini yakni ada sejumlah uang tunai lalu juga ada sebuah akun YouTube dua unit rumah di Bandung, dua mobil mewah, belasan mobil motor yang kira-kira jika ditotalkan ada sekitar senilai 60 miliar rupiah. Siapa? Ya terima kasih Rizka Dior melaporkan langsung dari Bares Krimpol Rijakarta.